Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita anak bangsa dimanapun berada 12 Maret 2022 Kunjungan Menteri Koordinator Perekonomian Pang Hairlangga Artarto Sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Nah, dua kunjungannya menarik Bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Di Kelaro tadi Dan pidato atau kuliah umum di Fakultas Teknik Unhas di Kabupaten Goa Yang cikal bakal menjadi Institut Teknologi Kunjungan ini menarik karena dua tempat yang berbeda Segmen Ormas Majelis Ulama dan di kampus Tapi segmen politiknya tidak tergarap dengan baik Komunikasi politik yang terledadi sebelum dan setelah pasca Pak Hairlangga Artarto Di dua momentum itu kurang greget Nggak tahu bapilunya DPP Golkar itu strategi apa ya Ini kayak nggak ada metodologi dalam konteks memainkan peran Seorang Ketua Umum DPP Golkar di Sulawesi Selatan Apalagi ini levelnya Menko Ini Partai Senior Kok gaya komunikasi politiknya masih seperti ini Persiapan datan Ketua Umum Ya radiusnya kalau saya melihatnya komunikasi politik itu Komunikasi politik 400 meter Dari Hotel Kelaro Itu saja yang ramai Umbul-umbul Tanda petik Ya baliho Bendera dan seterusnya Dan itu metode komunikasi politik manual gaya 15 tahun lalu Pak Hairlangga Artarto sebagai Ketua DPP Golkar Evaluasi bapilunya di tingkat pusat Termasuk di tingkat Sulawesi Selatan ini DPD-1 saya rasa metode komunikasi politik ini berulang-ulang Seperti ini saja rutinitasnya Dan tidak ada kemajuan secara metodologi dan strategi Membangun image partai Apalagi Pak Hairlangga Artarto Katanya mau maju di Capres atau Cawapres 2024 Kalau serius Pak Hairlangga Rubah metodologi secara drastis Evaluasi bapilunya Atau person-personnya perlu diganti Silakan Daripada stagnan bergeraknya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb